Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 setelah meluncurkan maskot Piala Dunia U20 2023 bernama Bacu ya. Lantas seperti apa persiapan stadion dan fasilitas yang akan digunakan untuk Piala Dunia U20 pada tahun depan. Kita akan langsung bertanya kepada Menteri Pemuda dan Oahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali. Pak Menteri, selamat malam. Ya, Pak Menteri, informasinya ada enam stadion yang akan digunakan dalam Piala Dunia U20 pada tahun depan. Ini hasil inspeksi dan kemudian pantauan FIFA ke sejumlah stadion yang akan menjadi venue Piala Dunia U20 seperti apa, Pak Menteri? Iya, kan sebenarnya kita ini sudah siap sejak tahun 2021. Karena ada pandemi, maka ditunda. Nah, setelah ditunda itu kemudian dipersilakan untuk menggunakan. Nah, tentu ada yang rumputnya, penerangannya dan sebagainya harus diperbaiki lagi. Tapi pada keseluruhannya sih FIFA nggak ada masalah ya karena itu minor saja. Enam stadion utama dan pendukung-pendukung lapangan latihannya sudah siap semua ya di enam kota. Dan kemarin kita sudah meluncurkan maskot dan sebelumnya logonya sudah 17 Agustus, tapi bukan di sini, di luar sana, di oleh FIFA. Nah, kemarin kita meluncurkan maskot, yakni cula. Dan ini menandakan bahwa memang Piala Dunia ini ada di Indonesia. Karena badak bercula satu ini hanya ada di Indonesia. Jadi, pertanda bahwa kita akan menjadi tuan rumah FIFA World Cup Under 20. Dan langsung FIFA hadir, Direktur Pertandingannya hadir di Indonesia. Dan kemarin waktu pertandingan U16 antara Vietnam dan Indonesia, Beliau juga ada di sana, ada di Surabaya. Sambil melihat bagaimana kesiapan Surabaya sebagai salah satu stadion yang disiapkan. Secara keseluruhan, kita siap. Karena begitu ditunjuk tahun 2019, kita menang bidding. Kemudian Bapak Presiden mengeluarkan Kepres dan Inpres, memerintahkan kepada saya sebagai penanggung jawab penyelenggaraan, Pak Ketumum PSSI sebagai penanggung jawab prestasi tim nasional, dan Pak Menteri PUPR sebagai penanggung jawab infrastruktur. Nah, kita kerja. Jadi, itu bahkan sebelum rencana Mei 2021 semuanya sudah kita siapkan, tapi karena pandemi kemudian ditunda. Nah, kalau lihat dari perjalanannya, maka kita sebenarnya sudah dalam posisi yang siap. Dan kota-kota yang juga diberi kesempatan untuk menjadi tuan rumah juga, itu sudah siap. Nanti Oktober akan diinspeksi kembali oleh FIFA. Jadi, mudah-mudahan dengan sudah diluncurkan maskot, kemudian logo yang sebelumnya, sehingga meyakinkan kita bahwa kita benar-benar sudah ditunjuk oleh FIFA menjadi tuan rumah FIFA World Cup Under 20 tahun 2023. Jadi, tidak usah ragu apakah jadi atau tidak. Ini sekarang FIFA langsung yang melunching maskotnya di Jakarta pada saat di Car Free Day kemarin hari Minggu. Pak Menteri, ini tim Nas yang akan tampil di Piala Dunia U20 pada tahun depan ini, kita lihat tampil gemilang ya, dengan lolos ke Piala Asia U20 2023. Apakah tim ini akan diberi target melihat performanya juga cukup baik? Pak Amali. Ya, benar. Karena apa yang sudah diberikan target pada ketua PSSI sebagai penunggu jawab prestasi, itu kita tidak boleh hanya main di bawah penyisihan. Kan kita, walaupun kita ini lolos sebagai peserta dari 24 negara karena sebagai tuan rumah, tetapi kita harus tunjukkan bahwa kita bukan karena itu. Makanya di kualifikasi kemarin itu, anak-anak main serius. Main serius dan menunjukkan akhirnya dia menjadi juara di, apa, begitu terakhir lawan Vietnam ya. Nah ini harapan kita, memang tadinya kan yang kita siapkan itu tim yang kita siapkan di Kroasia waktu itu sih, Prata Marhan, Elkan Bagot, dan lain-lain. Tetapi karena usia mereka sudah tidak mungkin diturunkan. Jadi Sintayong akhirnya memilih kembali. Memilih kembali yang sekarang, yang ada, tim yang ada sekarang ini, si Ronaldo Quatek, kemudian si, apa namanya, Fernando, dan lain sebagainya. Nah ini mudah-mudahan, ini akan sama mereka dengan tim yang kita tesekan di Kroasia pada saat 2021 itu. Mudah-mudahan akan seperti itu, dan bahkan kita harapkan bisa lebih kualitasnya. Dan kesempatan-kesempatan untuk uji coba, ini kita akan maksimalkan. Nanti mereka akan ditesekan di luar lagi, tentu supaya mendapatkan lawan-lawan tanding yang lebih baik, dan mendapatkan suasana atau atmosfer pertandingan yang benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan. Pak Mali, untuk kemudian meningkatkan performa timnas kita, informasinya ada program naturalisasi ya, yang kemudian juga akan dilanjutkan begitu. Apakah sudah ada nama-namanya? Pak Menteri, ada berapa banyak kira-kira yang akan melalui proses naturalisasi supaya kemudian performa timnas kita nanti di Piala Dunia U20 juga mencapai target? Ya, kami sedang menunggu ya, menunggu dari Coach Sinta Yong, tentu melalui PSSI, saya kan posisinya merekomendasikan saja untuk itu. Tadinya sudah ada, rencananya ada tiga, tetapi kelihatannya Coach Sinta Yong kurang, apa namanya, cocok, kurang memenuhi kualifikasi yang dia sudah tentukan, sehingga dipulangkan tiga orang itu, berdarah Indonesia lah. Nah, ini sedang dipersiapkan lagi untuk under 20 ini, ada beberapa yang berminat, tetapi walaupun dia berminat, kalau Coach-nya kurang cocok dan dia lihat tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan, tentu dia tidak akan ambil. Tetapi dengan materi yang ada, yang sekarang murni anak-anak kita yang berkompetisi di Liga Indonesia, sebaik satu maupun Liga Dua, ini menjadi modal dasar. pemain-pemain yang naturalisasi itu akan melengkapi, terutama yang dibutuhkan ini kan soal pemain-pemain yang tinggi badannya bagus, supaya bisa bertahan dengan baik, terutama pada saat bola-bola atas. Dan itu mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, Coach Sinta Yong sudah bisa mendapatkan itu, karena kita serahkan semuanya ke Sinta Yong, kita tidak ikut campur, saya sebagai Menteri Pemuda Olahraga hanya memfasilitasi. Kemudian PSSI juga demikian. Jadi dia sepenuhnya punya kewenangan menentukan pemain ini pantas masuk di timnas untuk kita naturalisasi atau tidak. Baik, Pak Menteri, kita akan tunggu nanti gelaran Piala Dunia U20 yang diselenggarakan di Indonesia. Terima kasih, Pak Menteri, telah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat malam.